Selamat pagi, pagi hari ini kita kembali yuk dengar firman Tuhan. Pada saat Abraham Lincoln masih menjadi pengacara muda, ia seringkali mengambil waktu untuk berkonsultasi dengan pengacara-pengacara lain yang lebih senior untuk kasus-kasus yang ia tangani. Nah suatu hari, ia duduk di ruang tunggu untuk menjumpai seorang pengacara senior. Tapi ketika ia bertemu, pengacara itu hanya melihatnya sekilas dan kemudian berteriak. Apa yang dia lakukan di sini? Singkirkan dia, aku tidak mau berurusan dengan seekor monyet kaku. Wow, Abraham Lincoln berpura-pura tidak mendengar, walaupun dia tahu bahwa hinaan itu ditujukan kepadanya. Dia merasa malu, tapi dia berusaha untuk tetap bersikap tenang. Nah ketika pengadilan berlangsung, pengacara yang telah menghina Lincoln ini ternyata bisa membela kliennya dengan sangat-sangat brilian. Kemampuannya untuk menangani kasus tersebut membuat Lincoln terpesona. Ia berkata dalam hati, wah nalarnya sangat bagus, argumennya tepat dan sangat lengkap. Begitu tertata serta benar-benar sudah dipersiapkan dengan baik. Aku akan pulang hari ini dan belajar lebih giat lagi tentang hukum. Nah, singkat cerita pada tahun 1861, Abraham Lincoln terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Nah, di antara kritikus utamanya terdapat Edwin M. Stanton, pengacara yang pernah menghinanya dan melukai hatinya begitu dalam. Nah, namun tahukah Anda justru Lincoln mengangkatnya di posisi penting sebagai sekretaris perang. Ia tidak pernah lupa bahwa Stanton adalah pengacara berotak cerdas yang sangat-sangat dibutuhkan oleh negaranya. Nah, pada saat Lincoln meninggal, Stanton berkata, Lincoln merupakan mutiara milik peradaban. Seorang yang berkarakter baik dan mau memaafkan seperti Lincoln, dapat bangkit dan berhasil di atas penghinaan yang ditujukan kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Jangan membiarkan sikap buruk orang lain menentukan cara kita bertindak. Ketika kita diremehkan, ketika kita dihina, ketika kita disakiti, pilihlah untuk tetap berbuat baik, tetap belajar untuk memaafkan. Jadikanlah sampah yang orang lain buang kepada kita sebagai pupuk atau bahan bakar untuk mendorong kita semakin maju. Saudara ingatlah, jaga hati kita dengan senjala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan hari ini kami diingatkan untuk jaga hati kami dengan penuh kewaspadaan, karena kami tahu bahwa dari hati kami terpancar kehidupan. Bukan hanya kehidupan bagi diri kami sendiri, tapi bagi orang lain. Tuhan Yesus tolong kami untuk kami dapat menjaga hati kami, dan hati kami ini kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Tuhan.